Ini yang bertanya-tanya, kalau dapat rukuknya imam dapat satu rokaat, ini dia dalil. Kemudian hadis ini adalah hadis yang hasan, artinya bisa dipakai, bisa dijadikan dalil, bisa dijadikan pedoman kita dalam berjamaah atau pedoman kita dalam menentukan satu rokaat atau dua rokaat ketika kita sholat bersama imam. وَرَوَاهُ أَبُوْدَوُدْ بِإِسْنَادٍ لَمْ يُضَعِفُهُ Didoatkan oleh imam Abu Dawud dengan sanat yang tidak dia daifkan. نَعَمْ فِيهِ يَحْيَىٰ إِبْنَ عَبِي سُولَيْمَنَ الْمَدَانِي Di dalam hadis ini itu ada Yahya ibn Abu Rahman, Yahya ibn Abi Sulaiman Al-Madani dan rawi ini tidak dipermasalahkan. Ya, meskipun imam Bukhari mengatakan إِنَّهُ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ لَاكِنَّهُ ذَكَرَىٰ إِبْنُ حِبْبَانَ أَنَّهُ ثِقَهُ Nah ini istilah yang ada di dalam kitab ini, ini mesti kita pahami. Imam Bukhari menyebutkan Yahya ibn Abi Sulaiman itu munkar. Munkar, ya ini munkar itu artinya dia pernah menghapalkan hadis kemudian mungkin bukunya terbakar. Dia pernah menghapalkan hadis ternyata dia munkar. Ya ini munkar hadis. Ternyata tidak bisa dipertanggungjawabkan tentang hafalan dia. Tetapi surah-surah ternyata Ibn Hibban menyebutkan orang ini rawi ini Yahya ibn Abi Sulaiman dalam kitabnya Asikot. Asikot itu buku karya Ibn Hibban yang mana Ibn Hibban mengelompokkan rawi-rawi terpercaya di dalam bukunya. Tetapi tidak semua rawi yang dikatakan oleh Ibn Hibban bahasanya dia terpercaya itu tidak semuanya diterima. Masti ada di sana masih ada di sana rawi-rawi yang do'if yang kadang-kadang dimasukkan di dalam kitab sikahnya Ibn Hibban. Ibn Hibban punya kitab itu bagus sekali. Itu namanya kitabu thikot. Kitabu Asikot yani rawi-rawi yang terpercaya. Ada berapa jilid itu ya kurang lebih sekitar enam atau kecil-kecil bukunya segini-segini ada enam jilid itu sangat dibutuhkan oleh orang-orang ahli hadith ketika dia mentakhrij menghukumi sebuah hadith sahih atau tidaknya itu buku Sikot Ibn Hibban sebagai rujukannya sebagai rujukannya. Kemudian Ibn Hibban ini termasuk imam ahlul hadith dari kelompok mutawasitin ya tengah-tengah. Ada juga yang menggolongkan Ibn Hibban ini termasuk ulama' yang mutasahilin yang ya menggampangkan sajalah. Tapi saya lebih cenderung yang mengatakan bahasanya Ibn Hibban termasuk ulamak hadith dari golongan mutawasitin ia itu tengah-tengah. Ia tidak terlalu kenceng dan juga tidak terlalu lemah, tidak terlalu kencang dan juga tidak terlalu meremehkan tentang kondisi periwayat hadith. Jadi bisa diterima bukunya dan bisa dijadikan sebagai rujukan kita dalam mensahikan hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 6 Salah Darah Yang Rahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ada pertanyaan Pertama seorang sholat berjamaah berapa jumlah makmum bagi imam ini? Minimal berapa? Minimal berapa? Satu 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 saja? Minimal Ada tambahan lain enggak? Hah? Tambahin lagi Minimal satu wanita Minimal satu Wanita Tadi kan disebutkan dalam kitab ini yaitu apa? Ma'azawjatihi awgayroha Jadi minimal apa? VELA Satu saja MOI 容ita Terima kasih.